Pem-pem seperti sekarang ini kita tidak hanya boleh tergantung dengan orang lain untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Meski banyak sekali dindingan belajar dan biasa berifadah ke rumah yang ditawarkan di luar sana, akan kesapi. Bukan berarti bisa sememang-memang kita mengeluarkan uang lebih dan menyerahkan pendidikan anak-anak kita ke orang lain sejak dunia. Bagaimanapun kondisinya tentu anak akan lebih merasa nyaman ketika didampingi orang tua saat belajar, di samping anak merasa mendapat perhatian lebih. Hubungan komunikasi kita dengan anak juga bisa lebih dekat lagi. Apalagi ketika mendampingi anak belajar, orang tua juga harus siap membantu kesulitan pelajaran masa kini yang jauh berbeda dengan zaman orang tuanya dulu. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan pelajaran matematika, pelajaran yang punya sejarah paling susah di tengah sepanjang generasi ini pasti lebih menuntut orang tua, terutama ibu untuk mengingat dan tentunya belajar kembali agar bisa membantu anak-anak menyelesaikan tugas-tugas mereka dari sekolah. Contoh klik-klik cara seru belajar matematika banyak bersebaran di internet dan di jaring sosial, bahkan jika mau berselancar lagi para ibu juga bisa mendapat soal-soal latihan matematika, software aljabar bahkan aplikasi Android juga. Dijamin dengan kemudahan-kemudahan seperti ini bisa memudahkan orang tua terutama ibu-ibu di rumah yang mau mendampingi anaknya belajar. Dijamin dengan suasana belajar matematika dengan anak jauh lebih muda dan seru.